Intro Tunduk demahadir masuk pas Nah itu adalah satu cadangan Ataupun itu adalah satu kenyataan Ataupun mungkin menjadi persoalan Adakah anda bersetuju? Ataupun apakah komen anda? Sekiranya bekas Perdana Menteri dua kali tersebut Tunduk demahadir Muhammad masuk pas Nah sebelum ini kita mendengar Kesediaan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang bersedia Untuk menerima Tunduk demahadir Muhammad Kerjasama Untuk bersama-sama Di dalam satu pakatan baru Ataupun kerjasama baru Diantara Muhyiddin Yassin dan Tunduk demahadir Muhammad Akhirnya dengan begitu Kita juga mendengar Satu lagi persoalan Ataupun mungkin kenyataan Dari PAS sendiri Yang mengesahkan Yang mengesahkan PAS Sedia untuk kerjasama Dengan Tunduk demahadir Muhammad Walaupun kita tahu sebelum ini Pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu Tunduk demahadir yang memang kalah teruk Bahkan tidak menjadi ahli parlimen pun Akhirnya beliau hari ini dilihat Masih agresif Di dalam Di dalam politik Malaysia Bahkan sentiasa Bagi pendapat saya Beliau antara yang lantang Bercakap Bahkan beliau akan berjumpa Bersemuka dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Di mahkamah Nah pada akhirnya PAS juga menyatakan Kesediaan Untuk bekerjasama dengan Tunduk demahadir Nah saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Sebelum ini Puat Zakashi Pernah membuat kenyataan Bahwa Kesediaan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Untuk bekerjasama dengan Tunduk demahadir Adalah disebabkan Tunduk demahadir Masih mempunyai sumber Keuangan yang kuku Walaupun beliau tidak berparti Nah dengan begitu PAS pula Membuat kenyataan bahwa Sedia untuk bekerjasama dengan Tunduk demahadir Muhammad Nah persoalannya Adakah gabungan ini Akan memperkuatkan Kepimpinan PAS Akan memperkuatkan Kepimpinan Bersatu Ataupun Sekaligus Memperkuatkan Perikatan Nasional Nah tuan-tuan dan bapak semua Itu adalah Satu Persoalan lah Adakah Gabungan ini Akan menjadi satu gabungan Yang boleh Menggugat Kerajaan hari ini Nah kita bercakap tentang Menggugat kerajaan pula Sebelum ini Satu kenyataan Dari Dr. Mahadir Muhammad Dimana kenyataan itu Dikatakan Berunsur Penghinaan Di raja Dan ini juga Berkaitan dengan Proklamasi orang Melayu Dan setelah itu Tunduk Dr. Mahadir Muhammad Yang disiasat Persoalan yang bermain Di fikiran ramai orang Adakah Hadi Awang pun Bakal disiasat Adakah Hadi Awang pun Terlibat Dengan Siasatan ini Ataupun mungkin Kedua-dua mereka Mungkin Boleh Dikenakan Tindakan undang-undang Tapi setakat ini Belum lagi ada Bapak update Yang Terkini memang Tunduk Dr. Mahadir Muhammad Disiasat Jadi banyaklah Berkata Persoalan Adakah beliau Juga akan Dikenakan Tindakan undang-undang Contohnya mungkin Dipenjarakan Nah itu menjadi Persoalan Tapi pada akhirnya Pas membuat Pengakuan besar Sedia untuk Kerjasama dengan Tunduk Dr. Mahadir Muhammad Pas sendiri Tidak mempunyai Masalah untuk Bekerjasama Dengan bekas Perdana Menteri itu Yaitu Tunduk Dr. Mahadir Ini pengakuan Dari setiausaha Agung Pas Datuk Seri Takiuddin Hassan Yang menyifatkan Kesediaan PN Tan Sri Murnya Sin Berhubung Perkembangan itu Mewakili PN Secara Keseluruhannya Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan Butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tentuan dan bapak semua Yang saya amat Hormati sekalian Terima kasih Karena memilih Channel ini Untuk mendapatkan Info-info Padu dan hangat Sudah semestinya Berkaitan dengan Politik di Malaysia Yang semakin Panas Nah saudara-saudara Sebelum ini Kita dikejutkan Dengan Kenyataan Tunduk Dr. Mahadir Bekas Perdana Menteri Dua kali tersebut Berkaitan dengan Kenyataan beliau Yang dikatakan Berunsur Penghinaan Terhadap Diraja Nah saudara-saudara Ini satu Isu Yang sensitif Saya Sebagai rakyat Malaysia Sendiri pun Menolak Perkara ini Yang Mempunyai Unsur tersebut Yaitu Penghinaan Diraja Nah pada akhirnya Saudara-saudara Ini pengumuman Dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan Dengan Perkara Yang terkait Dengan Unsur tersebut Dalam satu artikel Dari Bernama.com Kerajaan Tidak Benarkan Sistem Beraja Diperolok Atas Nama Kebebasan Dan ini Dinyatakan sendiri Oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim Nah persoalannya Saudara-saudara Persoalan yang bermain Di fikiran ramai orang Setelah Ada Kenyataan bahawa Kenyataan dari Tunduk Temahadir itu Mempunyai Unsur Penghinaan Diraja Jadi banyak persoalan yang timbul Dari netizen Dari rakyat Malaysia Nah Dari saya sendiri pun Timbul persoalan Adakah Tunduk Temahadir Bakal dikenakan Tindakan undang-undang Contohnya Di penjara Ataupun mungkin Tindakan undang-undang Yang lain Sebelum ini juga Terdapat beberapa Spekulasi Menyatakan Tunduk Temahadir Dalam Entri Raja Petra Anwar Mahu Penjarakan 20 tahun Tunduk Temahadir Lebih kurang begitu Kenyataan dari Raja Petra Nah dalam artikel ini Kerajaan Tidak akan Bertolak Ansur Atau membenarkan Sistem Beraja diperolok Dan diganggu Gugat Atas nama Kebebasan Di negara ini Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Lantaran itu Beliau berkata Kerajaan Pastinya Akan Mempertahankan Sistem Beraja Dengan Memastikan Tindakan yang Setimpal Diambil Keatas Mana-mana Pihak Yang Coba Mengancam Institusi Itu Dan Keluhuran Perlembagaan Nah bagi saya Ini satu Kenyataan Kalau Pendapat saya Direct Kepada Apa yang Telah Dinyatakan Ataupun Kenyataan Berunsur Penghinaan Diraja Daripada Tunduk Temahadir Sesuai Dengan Bidalan Melayu Bahawa Biar Patah Dayung Di Tangan Dengan Jari Kukayuh Jua Raja Laksana Pohon Dan Tentunya Institusi Ini Mesti Tersemat Dipelihara Dengan Baik Katanya Ketika Merafak Sembah Ucapan Tahniah Pada Istiadat Menghadap Dan Istiadat Pengurniaan Daljah Kebesaran Bintang Dan Pingat Persekutuan 2023 Di Istana Negara Istiadat Berkenaan Berlangsung Bersempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang Di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Nah Saudara-saudara Berkaitan Dengan Kenyataan Tunduk Temahadir Sebelum Ini Yang Mengaitkan Unsur Penghinaan Dirajah Itu Adalah Satu Perkara Yang Amat Amat Sensitif Adakah Dengan Ini Tunduk Temahadir Berisiko Untuk Dikenakan Tindakan Undang-Undang Untuk Dihukum Nah Itu Semua Menjadi Persoalan Ramai Orang Jadi Apa Comment Anda Itulah Kenyataan Dari Perdana Menteri Kerajaan Tidak Benarkan Sistem Beraja Diperolok Atas Nama Kebebasan Tuliskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Anda Persilahkan Untuk Tekan Butang Like Anda Boleh Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe